Kentut adalah salah satu masalah kesehatan yang tak seorang pun merasa nyaman dalam-dalam berterus terang. Hal ini dianggap sebagai tindakan memalukan jika Anda secara tidak sengaja kentut di depan umum orang bisa mengolok-olok Anda dan membuat Anda merasa malu dalam kebanyakan kasus. Terlihat bahwa orang berusaha keras untuk mengendalikan kentutnya untuk menghindari cemohan yang tidak diinginkan. Jadi apa yang menyebabkan kentut? Kentut adalah gas yang terbentuk di perut kita sebagai proses pencernaan dan pernapasan. Kentut adalah angin yang lewat dari tubuh yang memberikan kelegaan dari masalah gas yang tidak diinginkan. Namun, terlihat bahwa frekuensi kentut bervariasi dari orang ke orang. Ini karena setiap sistem pencernaan seseorang berfungsi secara unik, beberapa orang mungkin memilikinya setiap jam. Sementara yang lain mungkin menghadapinya selama periode di kamar kecil. Apapun itu, penting untuk melepaskan gas dari tubuh alih-alih menahannya. Menahan kentut dapat memiliki efek buruk pada kesehatan Anda. Membiarkannya pergi dapat menyebabkan sistem pencernaan yang sehat serta seseorang dapat memiliki keseimbangan bakteri usus yang memudahkan pencernaan dan meningkatkan metabolisme. Jadi lain kali, tidak usah malu kentut. Anggap itu sebagai proses sehat agar tubuh Anda bugar dan aktif. Mari kita lihat beberapa manfaat kentut. 1. Mengurangi kembung pencernaan yang tidak berfungsi dengan baik sering menyebabkan kembung pada lambung. Menahan kentut dapat menyebabkan struk. Karena itu disarankan untuk melepaskan gas dari tubuh dalam bentuk kentut yang akan memperbaiki fungsi sistem pencernaan. 2. Menyeimbangkan diet kentut secara tidak langsung menentukan makanan apa yang harus dimakan, berapa banyak yang harus dimakan, dan memberi gambaran umum apakah diet tersebut cocok atau tidak untuk diikuti. 3. Orang yang makan non sayuran seperti daging merah secara berlebihan, sering memiliki bau kentut yang gusuk. Namun, orang yang banyak makan karbohidrat memiliki kentut yang netral dan tidak berbau. Jadi, kentut bermanfaat untuk menentukan kekurangan nutrisi dalam makanan yang Anda makan. Sehingga perlu Anda imbangi. 3. Menurunkan nyeri lambung Pelebaran usus adalah akibat menahan kentut untuk waktu yang lama, yang menyebabkan nyeri lambung dan ketidaknyamanan dalam tubuh. Kadang, secara lembut memijak perut orang tidak dapat kentut akan memicu keluarnya gas melalui saluran pencernaan, sehingga mengurangi nyeri lambung. 4. Kesehatan usus besar kentut di tempat umum adalah sangat memalukan. Namun, kentut sangat penting bagi penderita kelainan fungsi usus besar untuk tidak menahan kentutnya. Karena di saat penderita kelainan fungsi usus besar mencoba menahan kentut di mana gas diarahkan kembali ke saluran pencernaan, maka akan berdampak pada usus besar dan memicu terjadinya wasir. Yang menyerburuk kesehatannya, jadi, kentut dapat meningkatkan kesehatan usus besar. 5. Mencium bau kentut dapat menyehatkan hal ini dikarenakan adanya kandungan hidrogen sulfis. 6. Mencium bau kentut dapat menyehatkan hal ini dikaren kandungan hidrogen sulfis.